Intro Bapak Ibu yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada saat ini saudara akan saya aja Memahami materi super fisik dinis pada modul 4 Menurut Nana Sujana Super fisik dinis adalah sebagai bantuan profesional Yang diberikan kepada guru yang mengalami masalah Dalam melaksanakan pembelajaran Agar guru tersebut dapat mengatasi masalah yang dialaminya Yang berkaitan dengan proses pembelajaran Kenyataan di satuan pendidikan Pelaksanaan super fisik dinis belum berjalan sebagaimana mestinya Yang disebabkan salah satunya Belum terbiasanya guru dalam menyampaikan Kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada proses pembelajaran Kepada kepala sekolah Hal lain Kepala sekolah belum memahami secara utuh Prosedur pelaksanaan super fisik dinis Sehubungan dengan hal tersebut Maka kepala sekolah masih perlu ditingkatkan kompetensi dan pemahamannya Dalam pelaksanaan super fisik dinis Menurut Mukhtar Super fisik dinis terdiri dari tiga langkah yang berbentuk siklus Yaitu Satu Pertemuan pendahuluan Atau awal Dua Pengamatan mengajar atau observasi Dan tiga Pertemuan balikan Marilah kita lihat tayangan video super fisik dinis Menurut Mukhtar Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana bisa kabarnya Baik bunda Betul ibu mau menyampaikan pembelajaran di kelas 8S Betul bunda Sampai nanti saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas 8S Sudah siap kah? Insya Allah sudah bunda Nah ini saya lihat sudah perlengkapannya Sudah dibawa semuanya Sudah siap mengajar? Insya Allah sudah siap Ini RPB nya Tapi ada beberapa hari yang perlu saya konsultasikan dengan apa ini Coba saya ikan Kebusan fokus pembelajaran kali ini apa? Kerja operatif Maksudnya Setelah berkelompok Nanti sesuai Memulis puisi Kemudian Dipresentasikan Bu Kelompok lain Menanggapi Begitu Mengapa ibu memiliki fokus Perhatikan dunia Karena saya Ingin mencoba Suasana yang lain Dari sebelumnya Jadi ingin mencetakkan kelas itu hidup dengan kerja Buk operatif ibu Coba kita lihat skenario pembelajaran ibu ya Ya ini sudah bagus Sudah menunjukkan bu operatif lainnya disini Oh begini bunda Bentuk kelompoknya itu sebelum pelajaran atau pas pelajaran berlangsung ya bu? Bagaimana kalau dalam proses pembelajarannya saja bu? Karena kan sesuai dengan skenario yang telah disusun Nanti kita akan berkolaborasi dalam pembelajaran ini Tenang saja bu nanti saya bantu Ya bunda terima kasih Nanti saya mohon bunda mendampingi saya Untuk membantu siswa dalam kerja ke operatif Bapak saya ke ruang kelas dulu Oh ya 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 Silahkan Mari pak Mari, mari, mari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di mana bunda pembelajaran saya Bagus sekali bu Tadi ibu kan sudah membagikan permen dengan merek-merek yang berbeda Ini termasuk kreatif loh bu Untuk kelompok belajar Maksudnya apa tadi? Ya bunda saya ingin mengubah suasana baru dalam pembentukan kelompok Sebelumnya kan hanya kelompok satu, kelompok dua gitu lainnya Dengan saya memilih permen-permen agar bisa berkelompok dengan merek permen dan merek permen tersebut saya gunakan sebagai nama kelompok mungkin ini ada warna baru dalam pelompok Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran tadi Kalau menurut saya kok pas kegiatan kooperatif tadi Parasisme kurang antusias ya bunda atau kurang aktif ya? Terlakin sebabnya apa? Apa karena belum terbiasa begitu? Mungkin bunda Saya kira nanti kalau sudah sering dilakukan Bahkan setiap hari seperti itu Nanti mereka sudah akan mapan dengan cara seperti itu ya bu Ibu tadi sepertinya ibu menggunakan langkah-langkah seperti ini ya bu Yang pertama membuat puisi Menilai puisi teman satu kelompok Menilai puisi terbaik wakil kelompok Menilai puisi kelompok lain Mempresentasikan puisi kelompok dan memajangkan Ini kalau menurut ibu pada langkah-langkah yang mana Anak kerja secara kooperatif Tadi sejak selesai membentuk kelompok Karena sesuai ketika membuat puisi itu sudah kooperatif Sudah dalam kelompok lain Coba kita ingat-ingat Anak-anak tadi membuat puisi itu individual atau kelompok? Kalau kerjanya sudah ada di dalam kelompoknya Tapi menulisnya perorangan ya Ya masih belum kelihatan kooperatifnya Dari setiaan ini kira-kira yang paling nampak Anak melakukan kerja kooperatif di mana? Ini tanda Pada nomor tiga dan empat Ketika memilih puisi terbaik Sebagai karya kelompok Dan menilai puisi kelompok lain Ini adalah kelihatan kooperatifnya Barangkali ya bu Langkah-langkah ini Bisa diubah Atau dibalik Atau mungkin diperbaiki begitu Untuk menciptakan Kerja kooperatif yang lebih hidup lagi Bagaimana ya ya Ini bunda Saya akan mengubah Yang tadi itu para siswa menulis puisi Meskipun dalam kelompoknya Tapi ternyata mereka masih kerja individual Ini nanti akan saya letakkan di belakang bunda Sehingga pertama itu Secara berkelompok siswa menulis puisi Mereka bisa Apa ya mungkin mendakar Kata-kata secara berkelompok Sudah kerja kooperatif Bagus ya Bagus ya Seperti itu memang Kemudian dari kedua langkah ini Kalau kita teliti lagi Sepertinya masih bisa ditingkatkan atau tidak Kerja kooperatifnya Bisa benar Misalnya Tadi ibu memberikan Rubrik penilaiannya Itu setiap Satu anak Satu ya ibu ya Coba dibandingkan Seandainya Anak nanti diberi Dalam kelompok itu Hanya satu atau dua rubrik Sekarang maksudnya apa ibu memberikan Satu rubrik tadi ibu? Kalau Setiap anak Saya berikan satu rubrik Itu tujuan saya Biar kerjanya cepat Tapi tadi Efeknya Tidak kerjasama Dengan Kerja Dalam kelompok itu Kerja sendiri Karena dia Setiap rubriknya Tidak sendiri Oh iya Disitulah kan Nanti Mungkin bisa ditingkatkan Tidak seandainya Nanti dalam kelompok itu Anak diberi satu rubrik Atau mungkin dua Jadi bisa Kerjasama dengan yang lain Mungkin dalam pembelajaran berikutnya Setiap kelompok Diberi satu rubrik Dengan tujuan Biar mereka Salih bisa Diskusi Bisa 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 Sekarang bisa Dengan pengalaman ini tadi Kira-kira Ibu mempunyai gagasan Atau langkah-langkah apa Untuk perbaikan Kedepan Saya akan mengubah skenario pembelajaran saya Selain tadi Menulis puisi secara berkelompok Kami dahulukan Baru nanti Kerja individual Saya akan menambahkan Dalam kelompok itu Ketika berdiskusi itu Memberikan argumen Alasan Mengapa Si A menilai empat Si A menilai B Terjadi Terjadi perbincangan Terjadi perdebatan Antara pendapat satu Dengan yang lain Yang akhirnya Nanti bisa Menyimpulkan Sehingga kerja Kooperatifnya Satu hal yang perlu diingat Bahwa Ruh daripada Pembelajaran kooperatif Adalah Yang pertama Sesuai ada Ketergantungan Dengan Sesuai yang lainnya Dalam suatu kelompok itu Tentunya adalah Ketergantungan Yang sifatnya Positif Kemudian Selain itu Sesuai mempunyai Tanggung jawab Penuh Yaitu Tanggung jawab Secara individual Demikian pu Saya kira Selamat Bertemu lagi Nanti Bagaimana Pembelajaran berikutnya Saya berharap Nanti Pembelajaran kooperatif Betul-betul Bisa diciptakan Dengan Bapak Ibu Beserta diklat Supervisi Akademik Yang saya banggakan Setelah Bapak Ibu Melihat tayangan video tersebut Maka akan Lebih jelas Dan paham Sedangkan langkah-langkahnya Sebagai berikut Pertemuan awal Satu Menciptakan Suasana akrab Supervisi dan guru Dua Mereview Rencana Dan tujuan Pembelajaran Tiga Merview Keterampilan Dan yang dilatihkan Dan diamati Empat Memilih Dan menyepakati Instrumen observasi Observasi Pembelajaran Satu Guru melatih Keterampilan Mengajar Dua Mengamati Dan mencatat tingkah laku Guru secara objektif Tiga Mengamati Dan mencatat tingkah laku Siswa Dan interaksi Guru Dan siswa Pertemuan balikan Satu Menganalisis hasil Observasi Bersama guru Dua Menganalisis Perlaku guru Dalam pembelajaran Tiga Bersama menetapkan Aspek-aspek Yang harus dilakukan Untuk membantu Perkembangan Keterampilan Mengajar berikutnya Berdasarkan Umpan balik Guru dapat Mengembangkan Secara tindak lanjut Bersama supervisor Dan siap Mengembangkan Proposionalitas guru Bapak-Ibu Peserta di Kelad Supervisi Akademik Yang saya banggakan Pada pembelajaran Dua Bapak-Ibu Akan saya jelaskan Tentang Salah satu Model Pelaksanaan Feedback Supervisi Akademik Dengan model Grumi Grumi Merupakan Model Kucing Yang berorientasi Pada Pengembangan Manusia Model ini Dikembangkan Uling NG Dengan tahapan Sesuai dengan Gambar Sebagai berikut Tahapan Supervisi Klinis Model Grumi Satu Gol Atau Tujuan A Kucing Menentukan Sendiri Tujuan B Kut Bertanya Tentang Tujuan Makna Dan Indikator Sukses Sampai Tujuan Dua Realiti Atau Realitas A Kucing Menilai Dirinya Sendiri Bagaimana Sekarang Dan Mengapa Begitu B Kut Bertanya Tentang Kondisi Dan Alasannya Dan Upaya Yang Pernah Dilakukan Tiga Opsen Atau Alternatif A Kucing Bertanya Kepada Dirinya Tentang Solusi Untuk Mencapai Tujuan B Kut Meminta Pembelajar Mengeploritasi Berbagai Alternatif Dan Menawarkan Saran-Saran Dengan Hati-hati Empat Watchnet Atau Wills Langkah Selanjutnya A Kucing Mengungkapkan Rencana Alternatif Pemecahan Masalah Berikut Tahapan Serta Potensi Hambatan Dan Pemecahan Serta Alokasi Waktunya B Kuts Meminta Kucing Memegang Teguh Pilihan Rencana Tindakan Dan Mengidentifikasi Langkah Hambatan Dukungan Cara Mengatasi Serta Waktu Semua Ini Dapat Dengan Mudah Dan Diperlukan C Kut Dan Kucing Membuat Komitmen Tentang Rencana Tersebut Dan Didokumentasikan Evaluasi A Kucing Mengecek Evaluasi Pecapaian Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dan Alasannya B Kuts Bertanya Tentang Hasil Evaluasi Pecapaian Tujuan Dan Alasannya Bagian Yang Signifikan Serta Komentar C Kut Memberikan Hasil Evaluasi Bila Mana Hasil Evaluasi Jauh Berbeda Maka Diperlukan Penyamaan Persepsi Dan Kriteria D Kucing Merayakan Kesuksesan Dan Kut Menanyakan Dukungan Atas Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan Kucing Setelah Bahasan Berikut Peserta Diklat Wajib Melaksanakan Rekaman Video Pelaksanaan Supervisi Klinis Dengan Teknik Kucing Grumi Secara Lengkap Dan Dimasukkan Kedalam CD Atau PCD Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih